Goldy Pripat Server Jadi kalian yang mau Golden Raymage secara gratis Langsung saja comment word kalian Kalian bisa taruh display block, display box, atau apapun Jadi langsung saja kalian comment word kalian Langsung saja kita mulai Goodly Pripat Server Jadi kalian yang mau gabung langsung aja cek yang ada di komentar Oke kita bakal bahas roll ya Jadi kalian juga yang mau beli roll bisa saja langsung cek di deskripsi Bisa langsung beli sama saya Jadi kita bakal lihat ya Kelebihan dari roll-roll itu apa-apa aja sih Kalau begitu kita bakal cek Yang pertama disini ada VAP dan juga ada VAP Plus Kita bakal cek ya Kita bisa garis miring health buat lihat fitur-fiturnya Disini yang pertama ada VAP dan VAP Plus Kita lihat dulu untuk VAP Paling di awal itu VAP kita bisa menjadi garis miring nick, garis miring rainbow, dan juga garis miring online Garis miring nick itu kita bisa ganti nama guys Misalnya Jiraya Nah bisa ganti nama gitu Jiraya Keren Lalu dia juga bisa garis miring online Dimana kita bisa ngecek orang-orang yang online guys Jadi kita bisa tau juga dimana wardnya dan dimana orang-orangnya Kita lanjut lagi guys Disini ada yang namanya VAP Plus Dia bisa garis miring goals Kita cek Garis miring goals itu gini guys Dia bisa tembus-tembus nih Sad Sad Dia bisa tembus-tembus sampai ke tanah-tanah Jadi bisa jadi disini kita bisa tembus ke atas nih Sad Dia bisa tembus Jadi kita tonton respawn Dari bawah dia bisa tembus gitu Itu kelebihan dari VAP Plus Jadi kalian yang enak mau jalan-jalan cepat Tembus-tembus ya Kalian bisa pakai fitur garis miring goals Oke kita lanjut lagi ke depan Disini ada harga 270 Yaitu ada moderator Kita lihat disini dia bisa toggle mods Toggle mods itu dia bakal bisa ngilangin mod kita Kayak taknya doang sih Lalu disini ada garis miring height Garis miring invis Kalau itu dia bisa menjadi sebuah kaget Kita bisa menghilang seperti ini dengan mod Kita lihat juga disini kita bisa menjadi mod Lalu disini kita kalau itu juga bisa moderator Kita juga bisa nih AP cek AP ngecek AP orang Bengeban word Garis miring info juga bisa Kita contoh ya Kita info Kita cari online Kita coba garis miring info Disini kita bakal coba info in Macbrut nih Info Macbrut Nah kita bisa info gini guys Login dari mana IP nya gimana Dan lain-lain Oke lanjut disini juga moderator Kita bisa cek kelebihannya Yang penting-pentingnya ya Garis miring goals juga bisa Young course juga bisa Work 2 juga bisa Know up bisa Color juga bisa Untuk super lanjut yang harga yang selanjutnya Ada super moderator Disini super moderator Ya garis bisa garis miring gift Apa bang kelebihan garis miring gift Waduh kalian gak bisa ngeremeh Itu garis miring gift Contoh ya Kita nge-search Wing angle Kita bisa search judul angle wing Kita bisa lihat ID nya nih Ada angle Contohnya ada angle link Kita contoh Crystal angle wing Kita langsung aja Garis miring gift 9146 9146 Kita misalnya minta 10 hitam Nah lalu pas kita minta 10 hitam Dia collect langsung 10 crystal angle wing Jadi kita dari super developer aja Itu kita sudah bisa Buat dapetin Crystal angle wing Dengan cara nge-gift guys Jadi nge-gift itu Kalian gak bisa ngeremahin Bagus Nih Crystal angle wing Bisa kita dapatkan Kita matikan invis dulu Oke Seperti yang kalian lihat Kita sudah dapat Crystal angle wing Dengan cara nge-gift Jadi nge-gift itu Kayak nge-gasih Jadi itu salah satu Kelebihannya Kalian juga yang bisa Nge-gift Oke lanjut lagi Disini kita Nah disini kita Udah ya Tadi toggle mode Sudah Head increase Sudah Jadi nge-punch juga bisa Nge-punch id Online Dan lanjut Super moderator Tadi nuke Dan lain-lain Transfer world Itu kayak Mindahin world Dan tadi kita lanjut Yang developer Itu bisa fin Jadi developer ini Yang only role Dimana dia juga bisa Garis miring fin Secara gratis Fin wing Kalian lihat Kita juga garis miring fin Jadi kalian mau Nge-fin fin Sebebasnya Kalian bisa ngambil Yang only Yang mulai dari Yang harga 6DL Lanjut Kalau yang super developer Itu juga bisa DSB Dan kalau super developer Itu juga bisa nge-gift Bisa nge-fin Super super Backet SSB Gift deck Search item Dan garis miring SPK Itu untuk super developer Lanjut ke founder Kalau founder juga banyak Bisa nge-remove drop Remove drop itu apa bang Kita bakal langsung Praktekin aja ya Dari yang founder ini Kita contoh aja Langsung disini nih Remove drop itu Kita coba Kalau kita ngetaruh Dirt Kita langsung ke Remove drop Nah dia bakal keluar Jadi dia pas keluar Item drop Yang apapun Yang ada di world Dia bakal ngilang guys Jadi item drop Apa saja Yang ada di world Itu bakal ngilang Itu contohnya remove drop Jadi folder itu Pake banget Founder remove drop Lalu aja juga Kalian liat ini garis miring GM Global message Itu kita bisa nge-comment Gini nih Global message Jadi yang folder Tes Nah bisa gitu guys Jadi itu semua orang Bakal bisa liat Itu kelebihan dari folder Jadi folder itu salah satu role Yang bagus OP Oke drop SSB dan lain Dan juga yang pastikan One hit itu gak usah ditanya Bisa Must apple Recent Punch Online Dan lain-lain Di garis miring world Gak bisa guys Kita bisa garis miring world Dimana kita bisa Nge-nuke world Tername world Clear world Itu bisa juga dari folder Oke lanjut Disini ada staff Di staff itu juga bisa Kalian liat SSB Gift Desert Disini kalian bisa liat Nih bahkan one hit Ini juga bisa ya Jadi one hit itu Mulai dari folder Jadi kalian mau yang sekali Damage yaitu one hit Kalian ambil dari folder Lalu transfer word juga bisa Banal Must freeze Unban Gift Drop Dan lain-lain Kita lanjut lagi disini Untuk harga yang folder 10DL Untuk yang staff 15DL Disini juga kelebihannya Staff ada apa Jadi kalian bisa cek Lanjut lagi ke owner Nah untuk owner ini Merusnya si OP guys Jadi dari owner Sampai call Itu kelebihannya Yang pertama Kalau owner Kalian itu bisa Bisa nge-mark Jadi maksud dari mark Itu kalian bisa isi mark plan guys Misalnya nih Kita coba langsung chest ya Kita bakal Praktikan langsung Kita cari mark plan Jadi ini untuk yang bagi kalian Yang beli role owner Ini kita role Kita mark plan kan Kita mau isi Misalnya block gacha nih Aduh DC guys Bentar Oke kita bisa beli Begacha Dengan cara kita coba Masukin hitung block gacha Kita masukin kesini Ini kelebihan dari role owner guys Jadi kita dengel aja Garis miring Garis miring Mark 10.000 1.000 nih Di saat seperti ini Suksesnya ada Jadi kita bisa Isi stock langsung nih Nge-fan bisa Mark plan juga bisa Itu kelebihan Untuk owner guys Jadi Owner mah sangat OP Dan juga mark sheet Untuk item sheet Juga ada nih Nah itu Kita lihat ya Itu kelebihan dari owner Bisa garis miring mark Sama garis miring fan Kalau kalian mau ya Kalian harus beli role owner Lanjut Kalau C-Owner Disini Kalau C-Owner Atau yang harganya Paling mahal Yang kedua Itu harganya Kita kalau lihat Oke Jadi itu owner Garis miring mark Garis miring fan Aduh Aduh Kelebihan kita guys Kemana nih Aduh Kita rel Kita kelewatan Oke itu dia ya Untuk yang owner Harganya itu guys Owner harganya 20 L Dan disini juga Kalau ada yang terakhir Ada Kow Ini C-Owner C-O-S-B bisa Dan juga Kalau bihannya Dia juga bisa nge-fin Blow Game Lock Jadi yang lain Itu gak bisa nge-fin Tapi Kow Itu bisa Bang Kow gak bisa nih Blow Game Lock Padahal udah Kow Jadi untuk cara Sistem Kow Itu yang Kow Kalian bisa search Itu cari aja Blow Game Lock Dan lihat Ini ada ID-ID nya Kalau selain Kow Itu gak bisa guys Coba ya Kita bakal beli GIF 7188 Karena saya Kow Saya bisa nih 200 Blow Game Lock Nih Jadi kalian harus beli Kow Yang 30 L Oke Terima kasih semuanya Sudah nonton sampai akhir Tapi kalian ingat ya Kita sebelum itu Bahas rules nya Yang pertama Bagi Raul Ini itu gak boleh Kalian kasih kasih Yang kedua Kalian gak boleh Memanip-manip Yang ketiga Gak boleh ya Kalian itu Masih kasih-kasih barang Nanti hancur Semuanya Juga kalau kalian punya BGL Jangan dikasih-kasih Jangan diapain Pokoknya jangan terlalu Ngasih-ngasih orang Itu gak boleh Boleh ngasih boleh Cuman gak boleh banyak Agar aman Masih farming Karena yang uni itu kan Bisa sebebasnya Terima kasih Yang semuanya Sudah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe